Intro Salam Indonesia Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Epa Jayantika Pemirsa kasus COVID-19 di Denpasar terus mengalami perkembangan yang baik Sejumlah desa-desa kelurahan sudah masuk zona hijau Sedikitnya terdapat 21 desa, kelurahan dari 43 desa Kelurahan masuk zona hijau penyebaran COVID-19 Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Denpasar Dewa Gederai mengatakan Ada beberapa wilayah yang tidak memiliki kasus positif Seperti kelurahan serangan, sanurkaja hingga peguyangan Selain zona hijau, sebanyak 6 wilayah masih zona oranye Dan tidak ada desa kelurahan masuk zona merah Wilayah yang masuk zona kuning sebanyak 16 desa kelurahan Rinciannya kecamatan Denpasar Utara zona hijau 6 wilayah Zona kuning 4 dan zona oranye sebanyak 1 wilayah yakni Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Timur zona hijau sebanyak 6 wilayah Zona kuning 4 wilayah dan zona oranye sebanyak 1 wilayah yakni Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Barat 6 wilayah zona hijau Zona kuning 3 wilayah dan zona oranye 2 wilayah yakni Pemecutan Kelod dan Padang Sambian Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 3 wilayah zona hijau Zona kuning sebanyak 5 wilayah serta 2 wilayah zona oranye Asmara Putra Balipos melaporkan Pemirsa untuk mencegah penyebaran COVID-19 ingat pesan Ibu selalu terapkan 3M Wajib memakai masker, wajib mencuci tangan dan wajib menjaga jarak serta wajib menghindari kerumunan Dengan penerapan perilaku 3M Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV Tetaplah bersama Bali TV, Salam Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!